Semangat untuk mendapatkan ikan juga Biar tidak kalah Ya, hai teman-teman semuanya Selamat datang lagi di channel kami Andi dan Vela Jadi di video kali ini Kita akan menciarkan pengalaman kita Jalan-jalan berpetualang di gili layar Jadi salah satu gili di dekat Pulau Lombok Dan di gili ini kita mancing Dan dapat ikan, finally the first strike Oke, enjoy the video Kita barusan sampai di pelabuhan Di depannya gili gede nih ya Kita hari ini mau berlayar ke Gili layar namanya Jadi pelabuhannya seperti ini Bukan pelabuhan ya Ya, kayak tempat kapal bersandar gitu lah Kapalnya seperti ini, kecil-kecil Jadi dari kota tadi ke sini Naik mobil Sekitar satu jaman ya Sekitar satu jaman Di sini lalu kita akan berlayar Berlayarnya katanya sekitar 30 menitan Oke, udih, jatuh Jadi kita mau naik kapal dulu di belakang Weh, petualangan Oke, jadi ini kita sudah Di atas kapal Mau berlayar tuh Barusan berlabuh dari pelabuhannya Weh, ini kapalnya Ini nama nakodanya Pak Misbah Weh, Pak Misbah Ada Pak Misbah, ada Pak Lan Jadi perjalanan kita Oh ada Devin Lupa Iya, iya, iya Ada Devin di sini Asik Jadi perjalanan kita hari ini Sampai dari kota Tadi sampai di pelabuhan Kita dari pelabuhan Mencari tambah udang Ini adventure-nya dia Tujuannya cari tambah udang Jadi kita akan berlayar Sekitar 15 menit ke depan Lalu sampai Sampai di pelabuhan Nanti kita abril lagi Bye Bye selamat menikmati akhirnya kita sampai di gili layar pesawat kapal baru mendarat gila airnya super bening ya gak kalah jadi saya jeningening waktu di pulau cinta luar biasa kita begitu turun di kapal ini di bawah nih samping-samping pinggir laut ini sudah area snorkeling semua jadi kita sudah bisa berenang daerah-daerah sana untuk lihat-lihat ikan nanti kita akan coba snorkeling dan saya akan tunjukkan kehidupan buah lautnya seperti apa wah luar biasa ya kita turun dulu ya mau siap-siap ya bye-bye kita naik kapal lagi mau mancing sekarang ini pertama kali kita mancing naik kapal di lombok ya kalau dari pinggir pantai gak dapet ikan terus capek ya sekarang kita mau coba ke tengah semoga kita dapet ikan banyak oke bye-bye jangan mancing kita hari ini akan dimulai oke luar biasa pening sekali airnya di bawah wah dah siap boy wih bisa dilihat bapaknya semua di sini ya bersama peserta kita yang luar biasa dulu gak jadi saya mancing ini wah mas D ya alat mancing sudah lengkap buah dua itu dasaran satu casting kita lihat nanti yang dapet yang mana oke kita akan memancing dasaran saudara-saudara iya apa komentar anda akan kesan-kesan perjalanan kita kali ini kelihatannya kita akan menaikkan dengan teknik casting PI3 kita akan menaikkan GT seberat 50 kg wih betul betul iman yang besar bisa memindahkan gunung hmm udah akan saja iya asik asik oke inilah sport mancing kita yang pertama di pinggir pantainya pulau lain ini ini gili apa ya namanya bang gili renggit ya gili renggit ini di depan kita mancingnya ispun seperti biasa di atas kapal ini ada pantainya ada ombak-ombaknya disana wah masik wah ini koko udah siap-siap wooo siap-siap to the moon pasangnya dimana di badannya ya iya mantep yaudah kita mau siap-siap mancing dulu iya akhirnya ada yang dapet satu ini bapaknya dapet wah luar biasa ini ikannya nih ikan sniper red sniper red sniper ya lumayan cantik ikannya ini dimakan lumayan enak ya maja enak mantep gitu asik oke kita semakin semangat untuk mendapatkan ikan juga biar tidak kalah oke iya mantep setelah kita berhasil melihat temen sudah dapet strike sudah dapet ikan wah saya jadi super semangat nih untuk melanjutkan perjuangan kita coba kita ganti dulu tadi pakai menu nggak digigit deh coba kita pilih dulu pakai apa ya oh software aja lah oke kita coba pakai software ini semoga ini menggugah weh menggugah mengundang weh mengundang nafsu makanya ikan bisa gigit ini waduh waduh wosok poncos mani istimewa kita berjuang dulu wusss siap-siap inilah lemparan kita yang pertama menggunakan software iii wusss oke gopro siap semua siap woi ada kapal lewat wah tunggu kapalnya lewat dululah nanti baling balingnya kena susah pula wii wii oke kapal sudah hilang wii ya kita berjuang kalian lihat tempat ini begitu bagus ya ya ampun ya ampun ini memang jamnya sih memang kita tuh di banyak trip kita banyak boncosnya tuh setelah saya tanya dengan para ahli-ahli mancing ya memang jamnya salah ya bukan jamnya orang mancing nih sekarang saya disini sekitar jam 3 wita ya sekarang ini sekitar jam 3 wita ya memang masih terlalu terlalu sore ya nanggung ya ini nanggung ibarat hidup segan mati tak mau kan apa kalo mancing itu kadal gak pagi-pagi sekalian ya mendekati matahari terbenam sekalian katanya saya masih jam-jam mancing saya kan menyesuaikan dengan jadwal kita sampai di spotnya memang ada beberapa spot yang kita cuman bisa kesananya jam-jam siang-siang ya mau gak mau nyoba siapa tahu dapat namanya juga hobi nguncal ya kan hobinya tuh asal bisa nguncal aja happy saya kok nguncal sini, nguncal sana nyajen sini, nyajen sana kalo dapet ikan double hit nguncal tuh aja happy apalagi dapet ikan luar biasa double happiness ya ini tak kunjung digigit ikan ya kita lihat wah ini awan dari ujung sana kelihatan sudah mulai gelap nih gawat ini sudah kayaknya bentar lagi bakal hujan gede nih kita kayaknya harus segera kembali nih nanti kalo hujan repot nih kita bawa peralatan kamera dan lain-lain oke kita balik dulu ke daratan kawan-kawan sampai ketemu lagi di darat ya bye-bye hari ini berjuang mancing seharian luar biasa ya perjuangan kita hari ini udah naik kapal jauh-jauh ternyata cuacanya masih belum mendukung untuk kita bisa dapet ikan banyak jadi ya sudah lah apa adanya ini kita lihat nih ikan yang sudah kita mau tadi kita dapet kita masak ah juman segini jadinya sedih boy ini makan juga daging yang udahlah dinikmati aja lah ya daripada gak dapet kan lumayan ini lihat istri dong lumayan gak? lumayan 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 menyedihkan ya sudah lah bersyukur senantiasa oke kita makan dulu abis itu kita mau berlayar eh abis itu mau snorkeling dulu snorkeling dulu sebentar di pantai belakang ya di sana wah indahnya kan di belakang selesai snorkeling baru kita balik ke kota Tongo oke bye kita berusnya snorkeling berdua wehehe berdua indahnya berusnya banyak sekali jellyfish ya gila gila cak banyak ubur-ubur bandang itu kalau dimasak yang paling goyan ini siapa raja ubur-ubur eh ratu sih jadi gak tahan ya tangan saya gatel-gatel semua digigitin sama ubur-uburnya tadi saya kira sampah pertamanya tapi ternyata ubur-ubur jadi ya nanti sudah ada videonya di gopro oke jadi abis ini kita mandi-mandi terus kita mau balik ya ya sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya kita suatu hari akan kembali lagi ke gili layar nih untuk bersenang-senang oke sampai ketemu lagi bye bye sempurna ayamnya semuanya tot abis oke ini kita mau makan dulu sama istri bersama koko yang gawat yang bakat ada pahlan iya halo pak iya makan ya semuanya ya makan dulu ya mantap